Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya MP Sanudin saya mahasiswa PPG 2022 kelas 6 gelombang 1 disini saya akan menyampaikan materi tentang tugas PPL di PPG tahun ini lebih lengkapnya marilah kita semak video berikut ini berdoa selesai kita lanjutkan lebih dahulu kita cek kanan kiri di bawah meja di kursi mungkin apabila ada kotoran untuk sementara disingkirkan biar bisa menggabung proses belajar-belajar sudah semua karena kalau sudah kita lanjutkan pembelajaran pada siang hari ini yang materi-materinya semuanya LKPD lembar kerja peserta bikin evaluasinya dan semuanya nanti sudah ditayangkan di layar yang ada depan anda semua selanjutnya untuk penilaian LKPD dan evaluasi nanti dikerjakan siswa masing-masing dan dikirim lewat grup yang ada di kelas anak-anak untuk materi pada pelajaran hari ini yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak tolong fokus ke materi karena habis ini nanti ada karena ada tugas untuk anak-anak dan semuanya yang pertama yaitu subtansi dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah intinya dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah itu bertujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan tentang akidah karena pada saat itu Mekah itu kan masih dikuasai oleh kaum Kures apa sih akidah itu? akidah secara bahasa diambil dari kata al-akduh yang artinya ikatan sedangkan menurut istilah ada akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang menyakininya ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diemban Rasulullah s.a.w. untuk disebarkan kepada masyarakat Mekah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau kanjung Nabi Muhammad agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna itu anak-anak yang pertama substansinya dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah yaitu tentang membenahi akidah umat yang ada di Mekah karena pada saat itu kan masih kaum Kures, kaum Jahindiyah yang sama sekali akidahnya tidak sama dengan akidah orang Islam yang sehingga dengan adanya akidah bahwasannya dikenalkan oleh dikenalkan dengan Allah dan seterusnya yang kedua yaitu substansi dari perjuangan Rasulullah s.a.w. di Mekah yaitu untuk akhlak mulia untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak pada waktu itu di Mekah sangat rusak anak-anak tidak ada halal haram dan seterusnya sehingga tugas Nabi Muhammad s.a.w. di Mekah yaitu untuk mengajarkan akhlak mulia atau akhlak ul-karimah di tengah-tengah manusia beliau tampil di depan masyarakat sebagai sosok yang penuh dengan kemuliaan bahkan sejak sebelum diangkat menjadi Rasul beliau sudah memiliki akhlak yang sangat mulia Nabi Muhammad s.a.w. dikenal sebagai sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan Nabi Muhammad s.a.w. tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang dan memuliakan tamu karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling sempurnya di muka bumi yang pernah diciptakan Allah sehingga akhlaknya sudah otomatis sangat sempurna, sangat mulia anak-anak yang selanjutnya yaitu subtansinya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad s.a.w. di Mekah itu mempunyai strategi tentang dakwah yaitu dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal Rasulullah s.a.w. tidak serta-merta melakukannya dengan tergesa-gesa yang mengerti benar bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang dengan kemaksiatan dan praktek-praktek kemukaran mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab khususnya kaum kures bukanlah perkara mudah karena pada waktu itu di Mekah itu sangat rusak anak-anak sehingga tidak mudah untuk mendakwakan sehingga Nabi Muhammad s.a.w. itu mempunyai strategi-strategi yang sudah disusun bagaimana cara mengajarkan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat kota Mekah lalu setelah itu apa reaksi dari kafir kures atau masyarakat kota Mekah reaksinya terhadap dakwah Rasulullah yaitu sudah disinggung sebagian sebelumnya reaksi kaum kures terhadap dakwah Nabi amatlah keras namun yang menjadi pertanyaan apakah penyebabnya apa penyebab tidak suka terhadap dakwah Nabi setidaknya ada beberapa alasan anak-anak yaitu satu sombongan keangkuhan karena sudah merasa hebat merasa benar jadi tidak lagi dia merasa apa yang dilakukan itu hal yang maksiat atau hal yang mukar fanatisme butlah terhadap leluhur karena sudah merasa ajaran leluhur-leluhurnya itu adalah ajaran yang sempurna yang benar eksistensi dan persaingan kekuasaan ini yang kaitannya dengan ekonomi dengan jabatan dan seterusnya sehingga sulit menerima waktu pertama-pertama dakwah Nabi Rasulullah SAW di Mekah sehingga setelah terdapatlah macam-macam tantangan sehingga nabi dan kaum kures yang ada di Mekah itu melakukan suatu perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian akobah yaitu setelah kaum kures tidak mau menerima dakwah nabi ia pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar kures nabi mencoba mengajak orang-orang taif namun ia ditolak bahkan diajak dusir dan dilempari tetapi nabi tidak putus asa beliau terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya dakwah nabi mendapat sambutan dari orang-orang Madinah dan nabi pun mengadakan perjanjian akobah perjanjian nabi ini dengan 12 orang penduduk Yasrib Madinah yang dilakukan di Bukit Akobah perjanjian inilah yang menjadi cikal bakal hijrahnya nabi ke Madinah itulah sekilas perjuangan Rasulullah SAW di Mekah gimana anak-anak sudah dilihat ditelaah dan di koreksi tentang materi pada pertemuan kali ini sudah ya kalau sudah anak-anak seperti pertemuan-pertemuan berikutnya yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yaitu siswa membuat kelompok yang terdiri dari empat kelompok jadi ini nanti kelas satu kelas dibuat empat kelompok setiap kelompok itu menganalisis tentang menganalisis materi tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah dengan kelompoknya nanti setiap kelompok itu berkomunikasi dengan teman kelompoknya untuk menganalisis materi yang sudah Bapak terangkan tadi selanjutnya siswa menyimpulkan materi dan mempresentasikan di depan kelas setelah ditelaah setelah dianalisis maka kelompoknya itu menyimpulkan materi yang Bapak terangkan tadi serta perwakilan kelompoknya itu mempresentasikan di depan kelas paham ya anak-anak selanjutnya siswa dari kelompok lain contohnya kelompok satu itu untuk yang kelompok duanya itu memberikan tanggapan tentang kesimpulan materi kelompok yang mempresentasikan contoh kelompok satu mempresentasikan perwakilannya di depan kelas maka kelompok dua setelah mempresentasikan memberikan tanggapan setelah selesai semua maka anak-anak jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan nanti dikirim lewat grup yang kertas nanti disetorkan ke Bapak di depan kelas paham ya anak-anak? kalau paham selamat mengerjakan ini sudah selesai LKP itu evaluasi nanti dikirim lewat grup kelas sebagai bukti untuk penilaian siswa maka dari itu matilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini yang saya pimpin langsung untuk berdoa berdoa mulai berdoa selesai sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh